Jokowi Dodo belum menentukan struktur kementerian yang akan dinahkodainya. Tim Transisi mengusulkan agar Jokowi memangkas sejumlah kementerian. Presiden terpilih Jokowi Dodo belum juga menutup palu, arsitektur kabinet yang akan dipimpinnya. Namun dari rancangan diajukan Tim Transisi, Jokowi mengaku akan ada perubahan struktur kabinet. Ya, yang 34 sudah. Opsi yang pertama sudah. Ya, bagus. Ada beberapa yang kita ganti, tapi ini biar dipinalkan lagi. Ini opsi pertama. Kok kira-kira ini opsi pertama? Tim Transisi Jokowi-JK tengah mengkaji dan menyusun struktur kabinet yang akan diterapkan pada pemerintahan mendatang. Perampingan jumlah kementerian diklaim dapat meningkatkan efektivitas dan menghemat anggaran hingga 3,8 triliun. Beberapa kementerian akan dilebur menjadi satu. Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Lalu, Kementerian Teknologi dengan Kementerian Pendidikan. Ya, Kementerian Maritim ini fokus tugasnya adalah membangun infrastruktur maritim yang dalam bahasa Pak Jokowi tolaut. Jadi, dua. Satu lagi-lagi. Satu urusan pecah menjadi dua kementerian karena fokusnya beda. Satu berkaitan dengan kedaulatan pangan, satu berkaitan dengan infrastruktur. Tim Transisi Jokowi JK berwacana mengurangi jumlah kementerian dari 34 menjadi 27. Pengurangan dilakukan agar tidak ada lagi tumpang tindih kinerja antar kementerian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.